Polsek Talisayan pada tanggal 26 Desember 2021 lalu menangkap seorang laki-laki yang berinisial DMS tinggal di jalan Wahid Hashim RT4 Talisayan yang diduga sebagai bandar barang terlarang jenis sabu-sabu. Penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada Kandit Reskrim Polsek Talisayan. Mendapat informasi ini, Kandit Reskrim Talisayan langsung menghubungi K.Polsek Talisayan AKP Tarigan. Yang selanjutnya, AKP Tarigan langsung melakukan koordinasi dengan semua anggotanya. Sekitar pukul 4 subuh, semua anggota yang dipimpin oleh K.Polsek mendatangi rumah DMS di jalan Wahid Hashim untuk melakukan penangkapan. Sebelum melakukan penangkapan, anggota Polsek Talisayan mendatangi rumah ketua RT4 untuk minta disaksikan penangkapannya. Pada saat dilakukan penangkapan, DMS tidak dapat berkutik. Ketika petugas melakukan pemeriksaan di dalam tasnya yang berwarna hitam, ditemukan dua bungkus besar sabu-sabu beserta barang bukti lainnya. Untuk melanjutkan penyelidikan, DMS dibawa ke Polsek Talisayan untuk dilakukan pemeriksaan. Menurut DMS, sabu ini didapatkannya dari dua orang yang sudah dikenalnya. Sampai saat ini, kedua orang tersebut dimasukkan di daftar DPU oleh pihak kepolisian. Di dalam press liris tadi siang, DMS menyatakan bahwa barang haram tersebut akan diedarkannya di Talisayan. 4 bal, berarti belum sempat diedarkan? Hah? Rencana mau diedarkan kemana, Bia, saya? Di talisannya, Pak. Di talisannya? Di talisannya? Di talisannya, Pak. Di talisannya, teman-teman, ya Pak. Iya, teman-temannya siapa? Maksudnya, kerja di mana? Cuma orang di rumah juga, mau nantar ke sana rumah. Jadi, di kemas dan kebiasaan kecil-kecil, Bia, saya? Ya. Berapa satu paket, sekiranya? 1.200.000. Jadi, ini, tekan-tekan. Ini BB-nya ada gunting, handphone, dan sebagainya. Intinya, ini barang uang dari mana kalau ini dapat? Di kasih. Hah? Di titip saja, Pak. Titip sudah dijuarkan? Mau asal sih? Iya, betul. Berarti sudah percaya belakang sama Pak Pak Budi. Hah? Orangnya ini? Awalnya hubungan ikan, Pak. Ikan? Kami kejaran. Melayang. Berarti sudah dekat, Pak, dihubungannya, ya. Sama si, misalnya, ya. Pemasok, ya. Jadi, Nen, aksesnya di Laut, teman-teman? Terasa sisa, Nen. Terima di Laut, ya? Di Laut. Mau dikembangan lagi, kan, untuk ambil bandarnya? Pasti. Kita akan melakukan pengambang, siapa dalam pengambang, kami akan pengembangan terus. Ya? Teratannya? Ini, Bapak, cuma ngedarkan saja atau memakai juga? Siap, positif. Positif, siap. Tim Liputan, Ahmad DJ, Brawvision TV melaporkan.